Kalau melahirkan normal itu, sebenarnya ya, dari pengalaman dokter Irham selama lebih dari 10-15 tahun ini, sebetulnya dari sisi objin itu, apa sih nikmatnya? Padahal lahir seksio itu kan terjadwal, ya enggak? Jamnya bisa milih, bener enggak? Kemudian kayaknya waktunya juga bisa kita prediksi, oh 30-45 menit selesai, gitu kan? Kalau lahir normal kan enggak, tapi saya ingin tahu. Halo sahabat bunda, kembali lagi dalam Bunda Podcast Show. Hari ini kita akan membahas seru banget dengan dokter yang seru banget, dokter Irham Suhaimi, seorang dokter objin, yang sangat biawai dalam menolong kelahiran normal. Kayaknya kalau sama dokter Irham, ngobrolnya tidak boleh terlalu serius. Kalau serius nanti ilmunya enggak keluar. Anti serius. Jadi dokter Irham, saya kan mendengar gosip nih. Mendengar gosip, bahwa kalau yang lahir normal dibantu dokter Irham, itu kayaknya entah kenapa, tenang, santai, lancar. Itu gosipnya begitu tuh. Nah, sore ini kita mau ngobrol nih. Kita mau ngobrol nih. Dokter Irham kalau melahirkan normal itu, sebenarnya ya, dari pengalaman dokter Irham selama lebih dari 10-15 tahun ini, sebetulnya dari sisi objin itu, apa sih nikmatnya? Padahal lahir seksio itu kan terjadwal. Enggak? Jamnya bisa milih. Bener gak? Iya. Kemudian kayaknya waktunya juga bisa kita prediksi, oh 30-45 menit selesai. Gitu kan? Kalau lahir normal kan enggak. Tapi saya ingin tahu dari sisi dokter Irham nih, kenapa kok kayaknya menikmati banget gitu. Wih, wih, wih. Coba. Gimana ya? Ini pertanyaan sungguh berat. Gini yang ringan. Jadi gini, yang namanya proses persalinan itu kan selalu ada sesar, ada normal. Jadi untuk melahirkan saya anak ada dua cara. Dan masing-masing tentu ada indikasinya. Jadi tentu kita akan memasangkan indikasi setepat mungkin. kan pasien datang ke kita untuk mencari, diberikan pelayanan yang tepat gitu loh dokter. Iya enggak? Setuju enggak? Setuju banget itu. Kalau enggak enggak usah ke kita gitu kan. Jadi tujuan mereka itu datang ke kita kan untuk mendapatkan informasi yang benar, pelayanan yang tepat, tindakan yang tepat. Oke. Jadi, semua dokter pasti paham lah. Karena semua tindakan ada indikasi, ada kontraindikasinya. Jadi ya, sebenarnya bukan menikmati emang, ya Alhamdulillah kan kita menjalani profesi yang kita cintai gitu ya. jadi kayak di buku-buku ya bahasanya. Saya lagi, 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 lagi sober. Ya maksudnya, apapun itu tindakannya ya harus kita lakukan dengan senang. Kalau kita lakukan sesuatu yang senang kan insya Allah hasilnya juga baik. Jadi, mau normal mau cesar ya sama aja kalau dilihat kan. Cuma intinya, kan pasien ada yang datang emang, kadang emang eagernya. Iya. dreamnya dia mau lahir normal gitu. Nah tentu kita akan, apa, kita akan gaet dia emang bisa untuk lahir normal dan sebagainya. Karena kan, enggak bisa kita paksain, mau normal mau cesar tuh hak azazinya siib. ibu gitu. Pertimbangannya banyak. Jadi kita dari sisi medisnya ngasih arahan, nanti si ibu dengan kebebasan mereka milih. Mereka mau bagaimana gitu ya. Ini dokter Irham Suhaimi. Seorang objin. Yang juga berpraktik di Morula dan di rumah sakit bunda. Gitu kan. Ngekos. Jadi, saya mau membahas sore ini tentang pelahiran normal. Karena menurut pengamatan saya sebagai dokter anak gitu kan. Oh, sakit sebagai ahli batin ya. Jadi saya melihat nih sekarang nih ya. Sekarang nih trennya. Kalau orang memilih lahir normal itu kayak ga normal gitu. Kalau sekarang nih ya. Kayak lahir normal itu kayak pilihan yang tidak normal. Mulai jarang ditemui gitu ya. Mulai jarang ditemui. Jadi kalau saya seringkali bilang kalau lahir normal itu kayak dapet hadiah gitu. Jadi kalau saya dari sisi dokter anak. Karena kan kalau pelayanan menyusui. Sebetulnya kalau kita dapet lahir normal itu memang merem gitu. Artinya bayi itu secara fisiologis lebih bagus. Kemudian IMD nya bisa lebih panjang banget gitu kan. Bisa mau sampai terserah ibunya bisa 2 jam. Sampai ibunya capek. Sampai ibunya capek gitu ya. Nah saya melihat tadi pandangan yang dibilang bahwa pelayanannya sesuai dengan indikasi. Dan tetap diserahkan pilihan pada ibu gitu ya. Tapi selama melayani kelahiran normal itu. Sebetulnya ada ga ya yang gini. Dia pengen banget lahir normal. Pengen banget lahir normal. Tapi tadi yang dibilang indikasi itu tidak bisa. Nah bagaimana dokter Irham menjelaskan ini pada ibu. Sehingga ibu yang pokoknya pengen banget lahir normal. Terus pindah ke lahir seksium. Coba silahkan dokter Irham. Alhamdulillah sih sejauh saya berpraktek. Saya ketemu pasien-pasien yang gampang dikasih pengertian gitu. Oh oke. Dan ya emang salah satu pesan saya kadang-kadang kalau pasien. Ya kita kan berhubungan 9 bulan ya dok. Ya ujuk-ujuk. Langsung ketemu. Pelan-pelan lah ya menuju arah sini. Jadi emang kan pasien pun disiapin dari awal. Saya mau lahir normal. Tapi ya saya gak nutup kemungkinan. Ibu jangan nutup. Apa harus open mind gitu loh. Lihat ini. Inti dari ujung semua tujuan. Objektif dari semua ini adalah. Si ibu sehat. Si anak sehat. Jadi tentu tugas saya sebagai medis. Mengarahkan ibu nanti. Kalau emang saya bilang ada sesuatu yang tidak. Tidak. Tidak pugu. Tidak bisa kita lanjutkan. Kita harus melakukan suatu tindakan. Harus convert ke sesuatu. Misalnya plan A nya ini. Kita convert ya plan B. Alhamdulillah sih pasien-pasien ngerti ya. Mudah ya. Maksudnya tidak ada kesulitan. Karena mereka itu bukan suatu. Oke dokter dan udah ngomong gini berarti udah harus berubah gitu. Karena dari awal-awal kita udah kasih pengertian. Kasih pemahaman. Jadi pasien-pasien juga udah tahu. Oke oke. Dan pasien-pasien sekarang juga pintar-pintar. Pintar-pintar ya. Mereka udah. Iya bacanya mungkin lebih dari banyak. Benar sih. Pasien kita jadikan partner sekarang ya. Jadi bukan dokter menentukan. Tapi betul-betul kita diskusi. Kita kasih. Ini loh kondisinya kalau kita terusin. Blah-blah. Kalau ini kita ini. Ini plus minusnya apa gitu loh. Kalau dokter Irham nih. Kalau saya ya. Karena saya proses nyusup atau breastfeeding ya. Saya bisa tahu nih. Ibu ini bakal bisa nih nyusup. Gak ada apa-apa. Tapi ibu ini kita harus agak sedikit ngotot nih bantunya. Supaya bisa. Nah kalau dokter Irham ya. Itu bisa gak sih? Oh ini kayaknya bisa. Dia cuma di mulut aja pengen lahir normal. Tapi pasti gak bisa. Ada gak gitu? Personality kriteria itu ada gak sih? Iya. Itu tuh kan. Semua tindakan itu ya. Apapun itu. Makanya saya bilang tadi. Apapun itu. Harus kembali ke si ibunya yang mau jalanin. Ya seperti kata agama kita aja ya. Semua tergantung niat gitu loh. Semua tergantung niat. Tergantung niat. Tergantung niat. Tergantung niat. Jadi kalau niatnya udah gak bulat dari awal juga. Kita jangan paksain. Jangan dipaksain. Ibu santai aja. Saya sih. Ya. Saya kan orangnya serius banget ya. Gak pernah bercanda gitu kan. Kok ketawa sih dokter TV. Saya kan memang begitu anaknya. Iya kan. Jadi ibu kalau udah nyerah angkat tangan aja. Udah lambai ke kamera. Jadi langsung switch. Ya jadi enggak. Jadi oke pokoknya kita insya Allah selama ini pasien sih gak ada keluhan. Enak gitu loh. Jadi dia tahu batas dia. Dia kadang udah punya. Dok saya kalau sampai ini saya gak buat. Tenang aja bu. Apapun kita akan. Jadi santai ya. Menjalannya tuh santai. Karena dia tahu ada backup plan. Kalau enggak ini akan begini. Jadi dia udah tertata dari awal gitu loh. Saya pengen tahu nih dokter Irhan. Lahir normal itu kan lama ya. Lama banget kan ya. Pokoknya di atas 10 jam ya. Prosesnya dari awal. Kata-kata orang sih begitu. Saya belum pernah lahiran. Jadi saya kan sering kali mengedukasi ibu hamil. Yang mau menyusui. Biasanya pertemuan pertama. Baru duduk aja saya bilang. Ibu mau lahir normal atau seksio? Itu pertanyaan terbuka. Kenapa? Kenapa nanya gitu? Karena kalau lahir normal. Kepo ya. Karena kalau lahir normal. Itu kayaknya saya enggak usah terlalu njelimet. Ngerangin proses menyusui. Emang kenapa? Karena dia tuh secara fisiologis. Kayak lebih gampang. Emang secara pengalaman. Asinya lebih ini? Lebih cepat. Lebih cepat. Karena kan kita semuanya bisa kerjakan dengan ideal. Oh gitu. Kemudian proses keluarnya asih tuh kayak lebih cepat. Oh gitu ya. Karena mungkin dia tidak sakit. Terus dia happy. Terus kan dari sakit banget. Terus hilang sakitnya. Terus kayak lebih keluar asih tuh lebih cepat. Mungkin timingnya udah lebih tepat kali ya? Iya. Lagipula biasanya. Berat badan bayi itu. Maksudnya cepat banget naik. Kalau yang lahir normal. Nah kalau lahir seksio itu kan dia perlu waktu. Kadang-kadang seminggu. Tapi enggak jelek juga kan? Enggak jelek. Maksudnya enggak jelek. Cuma kita harus lebih agak serius mempersiapkan si ibu dan kita gitu tim. Nah sekarang saya mau bertanya pada dokter Tia. Jadi dokter Tia pro mana akhirnya setuah? Oh dua-duanya. Jadi saya tuh gini. Kalau lahir normal. Saya selalu bilang sama ibu. Saya kayak dapatkan dia. Karena saya bekerjanya lebih tidak terlalu keras gitu. Tapi dua-duanya harus bagus gitu kan. Cuma kalau lahir seksio itu kan katanya. Penelitian. Risiko alerginya kan lebih tinggi. Kalau seksio ya. Sehingga kalau ada orang yang lahir normal. Saya bilang pertahankan ibu. Keinginan untuk lahir normal. Soalnya saya bilang gitu. Tapi bukan berarti bahwa lahir seksio itu tidak bagus. Jadi balik lagi objektif. Dua-duanya bagus. Dua-duanya harus dibikin bagus. Dua-duanya harus tidak dibikin beda. Nah sekarang saya mau bertanya dengan. Saya lagi dong emangnya. Iya, enak hojek. Kalau lahir normal. Dokter Irham. Ini kan dalam proses menunggu tadi ya. Kan lama ya. Kalau lahir seksio itu kan. Kita aja dokter anak. Lima menit. Skin to skin. Lima belas menit. Terus ke bapaknya kayak lebih cepat gitu. Cuma kerjaannya habis itu lebih lama. Karena nolong nyusuhnya lebih ngotor. Kalau lahir normal kan. Apalagi kalau dokter Irham. Dokter anak datang. Gitu kan. Jadi kan kita datang kan. Datang kan. Nunggu kan. Nunggu itu bisa satu jam. Nunggunya itu lama. Tapi proses nyusuhnya lebih simpel. Gitu. Jadi kayak kebalik gitu. Nah sekarang saya mau ber... Kan pepatahnya gini. Gimana? Lahir seksio itu. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Nah itu lahir normal. Lahir normal ya. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Itu lahir normal ya. Lahir normal ya. Bersenang-senang. 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 Tapi yang lahir normal juga ada. Oh gitu ya. Semuanya on gitu. Oh gitu ya. Mulai dari pembukaan satu dua kan masih sempat gitu. Tapi kan nanti gerok-gerok. Hilang semua tuh. Enggak. Tetap cantik ya. Itu bedanya kalau di tolong dokter Irham. Lanjut lagi nih. Curang saya ditanyain. Eh ya kebalik ya. Ini bukan acara saya. Jadi kalau lahir normal nih dokter Irham. Kan lama nih waktunya. Nah ada gak tips ya. Karena ini kenapa saya angkat. Karena beberapa. Satu bulan yang lalu tuh ada seorang ibu. Yang mengatakan. Lahirnya berat badan baiknya di 3,7. Kebetulan anak kedua ya. 3,7 terus dia bilang gak dijahit. Terus ibunya santai banget. Waktu saya dateng tuh santai banget gitu. Kayaknya gak ada apa-apa gitu. Gak ada kesulitan apa. Tenang gitu. Nah apa sih tipsnya. Supaya orang itu lancar dalam proses kelahiran normal itu. Kalau saya seringkali mendorong ibu untuk coba ikut senam hamil. Kemudian belajar ngede. Gitu kan. Teorinya tuh tau. Tapi kadang-kadang mereka itu jadi. Apa mungkin. Karena udah kesakitan lupa ya. Tapi kalau sisi dokter Irham. Kuncinya apa sih sebenarnya. Supaya dokter Irham tuh bisa bekerja dengan tenang. Ya. Dan prosesnya cepat gitu. Bisa gak kita. Oh ini. Kalau dengan begini dia lebih cepat gitu. Bisa gak sih begitu? Semua dari Tuhan aja sih dok. Oh semua dari Tuhan. Iya kan. Dan dari. Kelancaran semuanya kan Tuhan yang gak sih. Ada juga yang lahir normal. Susah ya. Ada. Banyak atau sedikit. Makanya disitu kan peran kita ya. Peran kita ya. Mau dikasih pun tahu sama Tuhan untuk menggahit ibu ini. Supaya dia gak berlarut-larut di satu titik yang sebenarnya sudah krusial. Atau jangan memposisikan dia jadi posisinya jadi serba susah. Sebelum sampai di titik yang ujung jurangnya nih. Ya disini udah kita. Udah di. Udah dekat lah disitu. Jadi satu ya pasti doa. Gata kan. Nama satu proses kita. Bukan. Kita yang menentukan hasilnya. Yang kedua. Niat si ibunya udah dibentuk dari awal gitu. Dari kontrol tuh. Akhirnya dia udah punya pilihan gitu. Apa yang dia pilih itu dia udah. Udah kokoh gitu loh. Yang gak kalah pentingnya. Dia ngerti prosesnya. Ngerti prosesnya. Kayak gini sekarang. Sering gak ngerasa. Kalau ke satu tujuan. Lebih cepat pulangnya daripada perginya. Oh sering banget. Iya gak. Sering banget. Kenapa begitu. Kenapa begitu. Minggu depan saya jawab. Jangan sekarang aja. Tunggukan di episode selanjutnya. Karena kita udah tau yang kita lewatin. Kalau kita udah tau jalannya itu. Rasanya udah lebih. Oke nanti ibu kembukan segini sampai segini kurang lebih segini. Ibu sekarang ini. Dia udah expect. Oke. Masih tiga ya? Iya dia aja udah tau. Oh jadi udah ditau dia ya. Maksudnya udah kita antisipasi udah dijelasin dulu ya. Jadi dia udah tau. Hebat tutur Iram ya. Enggak sih. Jadi kalau misalnya dia baru pembukaan tiga. Supaya jadi pembukaan yang sepuluh. Itu kira-kira berapa lama dia menunggu itu. Bagaimana menjelaskannya. Saya juga pengen tau. Karena ini perlu diketahui oleh sebuah ibu. Ini bumbu masak saya dikebongkar ya. Iya harus dong. Ini kan diundang kesini untuk membongkar. Nah ini kan pengalaman ya. Pengalaman ya. Iya jadi kan pengalaman. Dan itu juga bukan teori yang susah-susah. Ya gimana coba karena saya bangun. Dari zaman dulunya manusia melahirkan ya begitu aja episode-nya. Ada fase laten, ada fase aktif. Jadi dia ekspektasi. Fase laten itu yang? Yang sampai 4 cm. 4 cm. Fase aktif. Sampai 10 cm. 10 cm. Nah fase laten yang dari 1 sampai 4 cm ini berapa lama dia? Oh ini sangat bervariasi. Kadang saya suruh pulang dulu. Oh jadi jangan buru-buru masuk rumah sakit. Kalau masih di fase. Datang boleh periksa. Kadang-kadang kalau dokter suruh pulang pulang aja. Tapi nanti kan kita lihat di situ faktor rumahnya berapa jarak. Oke 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 oke. Ini anak keberapa. Dulu rewat persalinya kalau memang buka anak pertama cepat atau tidak. Baru tahu loh saya. Sampai situ aja ya. Jadi fase laten itu bisa kita suruh pulang. Bisa. Kalau dia anak pertama. Misalnya. Iya misalnya anak pertama. Rumahnya deket. Deket. Ibunya tidak keberatan untuk pulang lagi. Oh ibunya tidak keberatan lagi. Kan ada juga kan. Takut. Tapi ada takut di rumah gak. Ya udah sini. Ya udah sini oke. Makanya fasilitas yang kita siapkan di sini juga harus memadai. Karena kita tahu pasiennya gak akan cuma setengah jam selesai. Bisa 24 jam lebih. Bisa 24 jam. Lebih gak bisa? Apa? Bisa lebih gak sih kalau dari fase laten misalnya pembukaan dua. Dia udah di rumah sakit. Bisa dua hari juga kadang. Dua hari ya. Tapi kan kita pasien ngerti. Dia juga tahu. Kadang yang bikin sering kalah itu kan. Kok gak juga sabarnya hilang gitu. Sabarnya hilang. Jadi seksio gitu kan. Udah lah saya capek. Tapi kan tetap kita. Kalau emang udah capek gak apa-apa jangan dipaksain. Cuma kan nanti kita siapin fasilitas yang nyaman. Kita dampingin sama keluarga. Dan kita mengharuskan keluarga ikut. Minimal suami. Sebagai supportnya. Sebagai support ya. Kalau zaman saya masih sekolah dulu kan. Bed berderet. Semua ibu hamil. Ada yang berteriak. Ada yang dengan diem. Oh ya. Kalau sekarang gak dia harus didamping. Kayaknya kurang ini ya. Kurang memihak ibu. Kurang memihak ibu. Disuruh berjuang sendirian. Padahal bikinnya berdua. Jadi harus minimal ada suami. Ada suami. Kalau ada keluarga lain juga gak masalah. Terus kita juga. Alhamdulillah kan di Bunda. Kita punya bidan-bidan yang. Mendampinginya. Menampinginya. Pemeriksaannya juga berkala. Jadi semua tertatah lah. Jadi pasien juga dalam. In good hand. Oke. Jadi saya sekarang mau nanya nih. Fase latan dan fase aktif nih. Karena pasti banyak orang yang gak tau. Kalau fase aktif. Tau lah masa gak tau. Tapi banyak yang baru melahirkan. Bidan juga tau. Oh bidan ini kita untuk semua masyarakat. Oh iya. Jadi kalau misalnya nih. Dia datang dengan pembukaan 6. Kan udah masuk fase aktif. Itu. Itu bisa gak kita prediksi. Oh sebentar 2-3 jam lagi dia lahir. Itu bisa gak? Bisa. Atau bisa? Bisa. Itu bagaimana caranya memprediksi? Ada aplikasinya. Nanti diunduh aja aplikasinya. Oh ada. Ada. Hiram Suami.com Bener nih. Itu kan udah ada prediksinya. Fase aktif tuh. Sekitar 1 cm 1 jam. Kita udah tau. Oh ini anak ketiga. Itu fase aktif? Oh oke. Oh ini anak ketiga nih. Yang dulu kenceng banget. Yaudah. Paling 2 jam lagi lahir. Oh. Oh bisa kita prediksi. Oh ini bagus banget. Histo kontraksinya. Oh bagus banget. Yaudah. Jangan pulang. Jangan pulang. Oh ini saya masih bisa ke Bogor dulu. Saya bilang. Oke. Jadi itu jelas ya. Jadi fase laten. Itu bisa pulang dulu dengan pertimbangan. Fase aktif juga dengan pertimbangan ya. Bisa 2 jam lagi lahir. Ya semua ditimbang sih. Nanti beratnya berapa. Nanti Pak Enyi lahirnya juga ditimbang. Ya semuanya dipertimbangkan. Nah sekarang saya mau tanya nih. Yang lagi teknis banget ya. Kalau dia udah masuk nih. Pembukaan 10. Pertanyaannya sih satu arah sih. Iya kan ini kan memang. Oh iya. Jadi udah pembukaan 10. Ya. Berapa lama. Dokter Irhan. Kadang-kadang kan kita. Kalau dokter anak nih. Kalau lahir normal itu agak dek-tekan. Lahir seksual. Katanya seneng tadi. Lahir normal dek-tekan. Waktu keluarnya. Waktu keluarnya itu kan ada yang. Kayak teriak-teriak. Alah ini lama lah. Tapi ada juga yang cepat. Karena dia udah bisa mengedan dengan baik. Tapi biasanya dokter Irhan nih. Saya kan gak terlalu banyak mendampingi lahir normal ya. Sombong sih. Kalau dokter Irhan itu. Saya semangat-mangat dampingin pasti. Karena smooth gitu kan. Nah. Kalau dokter Irhan itu. Ini bayinya bakal bagus. Ini bayinya bakal gak bagus. Sehingga panggil dokter anak. Kan ada decision itu. Itu kira-kira. Berapa lama tuh toleransi bayi itu. Di pembukaan 10 sampai lahir itu berapa lama? 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. Bisa 2 jam? Bisa. 2 jam itu bagus. Biasanya masih oke bayinya. Masih oke. Oke 1-2 jam ya. Jadi kalau nanti dokter Irhan. Panggil dokter anak pembukaan 10. Minimal 1 jam lagi saya baru datang gitu kan. Boleh kan? Tapi sering gak keburu. Udah lahir duluan. Oh. Karena yang mimpin pintar banget. Bapak ya dokter Tewi. Oke. Jadi artinya kalau yang menolong. Jadi faktor penolong itu ada ya? Dalam lahir ke normal. Ya mungkin. Ya itu edukasi dari awal. Pasien udah tau. Apa yang mau dikerjain. Semua sudah. Ya suami udah. Ya suami juga punya peran disitu kan. Ngemangatin istrinya. Iminya. Rambutnya udah kelihatan gitu kan. Itu hal-hal kecil itu bisa menyemangat. Iya. Ini udah sekian. Tinggal sedikit lagi. Gitu kan. Jadi apa. Semuanya. Ya kayak kita inilah. Misalnya melakukan suatu pertandingan. Kalau supportnya bagus kan juga pemain. Jadi semangat ya. Iya gitu kan. Oh sama seperti itu ya. Kurang lebih. Karena lah. Akhiran normal itu kan exercise ya. Exercise ya. Exercise dan kayaknya kadang-kadang stressnya tinggi banget ya. Sekian kalori gitu kan. Oh iya. Jadi si ibu itu. Tidak seperti seksio ya. Kalau seksio kan dia harus puasa ya. Kalau lahir normal justru dia harus. Iya. Kita harus kasih kalori. Maksudnya harus minum. Harus makan gitu ya. Walaupun mungkin. Pada. Dulu waktu saya lahiran sih. Rasanya gak mau makan. Kalau lagi udah mules ya. Waktu saya lahiran dulu. Ya pasti gak udah enak lah untuk makan. Makanya kita siapin biasanya sesuatu yang ringan. Manis yang ringan. Ya tapi kalorinya besar. Oh jadi dia karena harus ada tenaga. Nanti ini karena dokter Irham punya waktunya buat saya sedikit. Oh iya. Saya mau bertanya nih dokter Irham ya. Gimana caranya dokter Irham menemukan satu formula gitu ya. Itu kan tadi formula satu bahwa oh fase laten, fase aktif itu bisa diprediksi. Kemudian edukasinya juga cukup membuat si ibu tuh bisa tahu berapa lama dia akan menjalani proses ini. Tapi yang saya pengen tahu banget. Kok banyak ya pasien-pasien yang lahir dengan dokter Irham cukup gede. Itu kok gak dijahit gitu. Itu apa gak terjadi. Itu memang tidak perlu dijahit. Atau memang ah lecet aja gak usah dijahit gitu. Memutusakannya gimana. Karena kadang-kadang saya denger nih dari ibu-ibu nih. Mereka justru takutnya dijahitnya. Jadi bukan proses lainnya nih. Dijahitnya gitu ya. Tapi dokter Irham kayaknya menghilangkan yang ditakutin sama ibu itu. Gitu ya. Tapi gimana tuh? Memang tidak dijahit atau ah udah biar ibunya gak sakit biarin deh jangan dijahit. Atau gimana? Silahkan dokter Irham. Tinggal tahu aja nih saya. Karena kriteria luka itu kan ada kriterianya. Ada kriteria yang harus dijahit. Ada yang memang gak perlu dijahit. Karena hasil penyembuhannya antara yang dijahit dan tidak dijahit sama aja. Tidak dijahit sama aja. Jadi buat apa kita jahit sesuatu yang gak perlu dijahit. Iya gak? Sesederhana itu jawabannya ya. Iya. Kita kan suka nyari-nyari ini ya. Tapi dokter Irham, sorry saya ini tanya teknis ya. Kalau dijahit itu kan katanya, maksudnya kalau digunting itu kan katanya robeknya dia akan lebih bagus gitu ya. Kalau dulu saya sekolah dokter umum gitu ya. Jadi kalau untuk jenis luka, bagusan tidak digunting. Saya gunting pun jarak. Boleh dikatakan gak pernah gunting. Oh jadi gak pernah gunting. Oh gitu. Kok bisa gitu? Yang anak pertama juga? Iya. Oh jadi jarang digunting. Iya. Jelek kalau digunting. Oh gitu. Biar cakep lagi. Tapi bener gitu. Iya lah. Saya agak bingung yang bener gitu. Kalau gak percaya coba deh. Coba gimana? Jadi kalau melahirkan, dia jadi tunggu. Bagusan gak digunting. Bagusan gak digunting. Sembunya lebih bagus. Bagusan gak digunting. Karena robeknya alami, ngikuti, garis. Tubuh kita ini kan ada garisnya. Garis badan kita. Oh bagus banget ya. Jadi itu rahasianya. Kenapa banyak juga pasien-pasien lahir di kompet 7. Gak dijahit. Hah? Gak dijahit. Padahal itu yang salah satu ditakutkan oleh ibu. Dan itu sanggup dihilangkan oleh dokter Irak. Saya kapan terakhir gunting? Sudah lama banget kali. Oh iya? Iya. Gunting itu ada indikasinya. Ya gimana? Coba. Episode selanjutnya lah. Masa? Iya udah. Episode selanjutnya langsung digini. Iya kan mas ya? Oke. Oke. Bener ya? Tentang gunting-menggunting. Tinggal sih. Sampai gunting ya. Sampai gunting. Jadi alhamdulillah saya gak gunting-gunting. Oke. Jadi kita tunggu episode berikutnya tentang gunting-menggunting. Dan kelahiran normal yang harus pakai alat. Kita harus bahas juga itu. Oh iya dong. Nanti. Karena dokter Irham udah jam waktunya proses. Dokter Tivi antriannya soalnya udah ditinggal ke Padang. Oleh-olehnya mana dok? Oke dokter Irham. Terima kasih. Selamat sore. Pengetahuan kita jadi bertambah hari ini. Tentang kelahiran normal. Tapi kita akan tunggu di episode berikutnya. Tadah! Good thing good thing. Good thing good thing. Adios.